Masih banyak 72 narapidana Lapa Suka Miskin Bandung mendapatkan remisi pada hari lebaran kali ini. Dari jumlah itu 12 diantaranya merupakan narapidana kasus korupsi. Tidak tampak banyak aktivitas di luar Lapa Suka Miskin Bandung pada pagi hari saat lebaran, pasalnya untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Narapidana tidak diizinkan menerima kunjungan baik pada hari lebaran maupun pada hari biasa. Sebanyak lebih dari 70 narapidana mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan, 12 orang diantaranya merupakan terpidana kasus korupsi. Remisi yang diberikan paling sedikit selama 15 hari dan yang terbanyak selama 2 bulan. Dari sebanyak 348 orang itu, kita telah mengusulkan sebanyak 72 orang untuk mendapatkan remisi. Tentu orang tersebut yang 32 ini tentu sudah memenuhi semua persyaratannya. Terima kasih. Terima kasih.